BANG! 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 Aku tuh pengen moji kamu sayang. Aku pengen tau kamu tuh cemburu gak sama aku. Kamu tuh sayang gak sama aku. Lu anak kecil banget tau kalau pikiran lu tuh terlalu kolos. Lu gampang diboongin. Lu siapa? Tuwa co2nya dia yang ngakain might don't know cewo gue ha? Aku cake but lagi kan. Aku cem multang Table aku lagi. Ha? tao bereирin sih co2 yo. Eh diaテrabaщik tiger. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap, bos. Ini di atas lagi ada apa sih? Kompetisi futsal. Kompetisi futsal? Oh, emang lagi rame ya kompetisi futsal? Iya, rame. Oh, iya, iya. Oke, thank you, thank you ya. Di tempat futsal itu memang banyak orang. Kayaknya memang lagi ada pertandingan atau apa, saya nggak tahu. Kita naik ke atas. Tapi sesampainya di atas, tiba-tiba Reni melihat cowoknya nih, pacarnya, sedang berduaan dengan seorang wanita, dan wanita itu adalah... Itu cowok aku, Mas. Itu cowok aku, Mas. Yang lagi sama dia, cowok. Ya itu sahabatnya dia. Hah? Hah? Jadi, mas, kamu ini aku nggak boleh datang pas harilah tahu kamu. Saya, saya. Karena kamu udah dia, iya. Udah, udah ngapain ya? Gue sahabatnya, tapi gue yang ngucapin dia duluan. Udah, udah, kamu tunggu. Kamu tunggu dulu disini, ya. Kamu ngomong sama dia. Loh, lo mau ngapain? Cewek lo datang ini, ngasih lo surprise. Emang dia tuh? Udah, udah. Mancurin dia lah. Kita nggak tahu nih, tadi pacarnya Reni ini, narik si cewek tadi itu, dia ngomong apa disana. Tapi pas balik. Ya, dia mau ngapain, lo ini. Happy birthday to me. Ayo, semuanya. Happy birthday to me. Apaan sih? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Kenapa maksudnya kayak gini? Kenapa kamu yang mau ngetahun? Kamu nggak lupa yang ngasih surprise ke aku? Sayang, walaupun ini ulang tahun lalu. Walaupun ini hari spesial buat aku. Tapi aku pasti ngasih surprise buat aku. Maksudnya? Maksudnya, kamu semua. Nah, kenapa yang ulang tahun? Kok lo ngasih surprise-nya ke dia sih? Karena, karena aku sayang sama dia. Diterus, kenapa sahabat kamu harus ada di sini, ha? Jadi gini, sayang. Aku tahu kamu datang ke sini. Oh, kamu tahu dia mau datang ke sini? Tahu. Terus? Saya tahu, tapi saya mau bikin dia cemburu dulu. Kita pikirnya kayak gini caranya. Gak harus sahabat takunya di sini. Maksudnya apa, jadi? Aku tuh pengen moji kamu, sayang. Aku pengen tahu kamu tuh cemburu nggak sama aku. Kamu tuh sayang nggak sama aku. Eh bro, kita bikin dia cemburu, kan? Ya. Tanya, teman-teman. Semuanya cepat datang. Jadi deh, ini spesial buat kamu, sayang. Nah, yaudah kamu harus marah-marah lagi. Ya udah, aku sayang sama kamu. Hah? Lo segitu langsung percayanya sama ini cowok lo? Udah, mbak. Jangan ngempon-ngemponin, mbak. Ya udah, sekarang kita make a wish aja bareng ya. Oke, lanjutin ya! Kok tadi gimana sih? Ya aku nggak tahu. Karena aku nggak tahu. Dia kan cuma teman aku doang. Masa lo nggak tahu sih? Katanya lo yang ngundang. Bener, mbak. Dia cuma teman doang. Katanya dia emang lagi ribut sama cowoknya. Nah, makanya saya sengaja ngundang. Itu biar bikin dia cemburu, mbak. Itu selalu deh. Yaudah. Jadi sekarang kita nyanyi sama teman-teman aku ya. Iya. Ayo, mau balonnya. Mas. Ayo semua nyanyi-nyanyi ya. Tadi tuh memang surprise buat ngejutin Reni. Maksudnya dia cuma bikin Reni cemburu di hari ulang tahun dia. Atau memang itu akal-akalan dia? Padahal tadi dia selingkuh sebetulnya. Terus dia kopakan tiba-tiba seolah-olah ini adalah surprise buat Reni. Lo, lo percaya sama dia? Ya, lo percaya. Emang dia pelatang kemudian aku doang kok. Hah? Wah. Yaudah. Sekarang kamu liatin aku main dulu ya. Yaudah. Ayo main, weh. Gue bingung gak sama lo? Kayaknya bener-bener ada yang disini deh. Lagian, kalo lo cuma mau ngasih surprise, lo ngapain sih ngundang tim kita? Padahal lo kan lo tau. Karena awalnya kok curiga aja sama dia. Dia tuh gak mau aku datangin. Padahal dia tuh lagi nolah tahu. Kalau menurut gue ya, dia gak mau lo datangin karena dia sama cewek tadi. Itu ada hubungan spesial. Ya kan dia mau ngasih surprise ke aku. Ya, kalo emang mau ngasih surprise ke kamu. Dia gak akan... Lo gampang banget sih percaya sama cowok lo. Padahal udah ketangkep bahasa dia lagi sama cewek. Ceweknya pula malah marah lagi. Ya, tapi dia udah jelas. Ngomong sendiri kalo misalkan dia itu mau ngasih surprise ke aku. Semangat sayang! Ya, tapi apa sih yang buat lo sayang sama dia, lo cinta sama dia? Iya, selalu jadi orangnya ganteng, baik, perhatian. Emang, emang cowok kerjanya apa sih? Jadi manajer minimaken. Oh, manajer minimaken. So, lo sama cowok lo ini kenalannya dimana sih? Aku kenal sama cowok aku di aplikasi cari jodoh. Di aplikasi cari jodoh? Di internet itu? Dia ngapain sih? Sayang, kamu... Salah. Terima kasih. Kalau kadang-kadang lo mau tanding bola nanti. Iya, mama saya masuk rumah sakit. Ini masuk rumah sakit. Ya udah, beningin kamu. Enggak, enggak usah. Kamu di sini aja. Kenapa sih? Kan sekarang kenal sama mama kamu. Kan aku belum kenal sama kawan-kawan kamu, sayang. Gini, sayang. Mama gue lagi sakit jantung. Aku udah dijodohin sama mama tua. Kan dijodohin? Dijodohin sama juga? Ini pacar lo. Ini pacar lo nih. Tapi lo udah dijodohin. Eh, tuh, ini pacar lo. Iya. Terus lo udah dijodohin sama orang tua lo. Maksudnya gimana sih? Iya, udah dijodohin sama mama saya. Tapi tetap, aku milih kamu. Terus kamu kenapa gak bilang sama mama kamu? Kalau misalnya kamu udah punya pacar. Iya, sayang. Sabar. Itu kan butuh aku. Mama aku juga udah disakit jantung, sayang. Nanti daripada nanti mama aku tambah parah. Yaudah, kalau gitu. Kamu kenalin sama mama kamu sekarang. Aku mau senang sama mama kamu. Sabar, sayang. Nanti aku pasti bakal menguling kamu sama mama aku. Sabar aja. Aku di sini aja. Ya, pokoknya nanti. Kalau aku udah nyampe rumah sakit. Aku ketemu mama aku. Aku pasti langsung nelfon kamu. Gak mau, pokoknya aku mau ikut kamu, titik. Mudah, kamu di sini aja. Kamu ngertiin aku, dong. Ya kan kamu bisa bilang. Kalau misalkan aku, tuh nelfon kamu. Bukan pacar kamu. Kamu ngertiin aku dong. Mama aku lebih sakit. Mending kamu sama aku. Mending kamu ngomongin di mobil aja ya. Iya. Aku janji sama kamu. Aku bakal nikahin kamu. Kamu adalah bidadari buat hidupmu. Masih, masih. Ya. Aku bakal memperjuangin kamu. Biar kamu jadi istri aku. Kamu dan mama aku sedih sama kamu. Kamu harus percaya sama aku ya. Aku jalan ya. Sangat hati ya. Ya, aku jalan ya. Terus kuenya aku gak bawa buat mama kamu. Udah, gak usah. Terus padonya? Aku bawa ya. Yaudah. Aku bawa ya. Iya, dan padonya mau. Gak, gak. Lo gini, kita ikutin. Kita ikutin, kita ikutin. Ngapain ikutin, mas? Ya udah, ikutin aja. Lo percaya lo sama cowok. Ya, aku percaya lah. Enggak, ikutin, ikutin, ikutin. Eh, tunggu, 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 tunggu. Dia masuk ke WC dulu, masuk ke WC. Sini, sini. Sini, sini. kita ikutin sampai motornya dia berhenti di pinggir jalan dan tahu gak dia menemui seorang dan orang itu adalah eh eh stop 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 tuh tuh nah dia kenuh tuh kan mas kok sampe ke pegangan-pegangan gitu sih mas ya udah jelas tapi dia ada hubungan ya dan kan dia nelfon itu bukan nelfon ibunya ya kan ya berarti dia bohongin aku lagi dong ya bohongin itu berarti emang iya sih lu gua bilang lu terlalu percaya banget sama cowok polos banget eh eh tim-tim turun-tim turun biar kita bisa denger suaranya entahlah mungkin kamu disini untuk dibuat-duat sekarang mau ngomongin gini mas aku gak suka lah sama cewek tadi yang kempok iya iya udah udah kamu gak usah nangis gitu kan dia kan cuma temen aku sayang tuh mas berarti dia beneran ada hubungan iya dia ngalah hari ini tapi besok tadi dan tadi inget gak dia kan sepertarik cewek itu di tempat pulsa dia ngomong kurang kurang-kurang ngerjain aja gitu kan ya kalah-kalah tapi sampe kamu kayak gini lalu aku gak bakal alam aku bakal lawan itu cewek kamu gak takut sama cewek ayo mas minggu kita turun aja sepertarik kamu ngapain disini ah kamu bilang sama aku kamu mau ke rumah sakit nih jemukin mama kamu yang lagi sakit lagi aku ngapain disini terus kamu nemuin cemeli lagi lagi yang ngukunceng lagi yang begoinnya terus jelas 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 nilai gue ya emang lu siapanya lu cuma sahabatnya kalo lu bukan pacarnya ya sedangkan gue pacarnya dia jadi gue wajar dong gue marah sama dia dia bisa n****n ya lagi yang lu kayak anak kecil udah ketahuan dia tuh udah punya pacar lu masih ngendeketin pacar gue ini dia cuma sahabat aku doa kenapa kamu harus ketemuin di jalan kayak gini aku ketemu di tengah jalan aku lagi jalan aku lagi jalan aku harus sama dia serutin iya 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 iya